Kayak, kayak, kayak hitam berbulu, Pak. Disini, tapi... Oh, my God. Ah, bener. Oke, Ghoster. Sekarang gerakan gue untuk mencari foto penampakan yang dimana tadi Tasya sama Charlie sudah melakukan solo eksplor. Dan sekarang gue akan membuktikan melalui teknologi gue, fotografi, yang dimana tadi Tasya sudah menjelaskan beberapa penampakan yang ada maupun yang dilihat oleh Tasya. Assalamualaikum. Gue disini juga udah ngerasain merinding, V-Ranger. Gue selalu dari pas masuk. Jadi, Ghoster. Gue akan mencoba untuk mengambil semua spot yang ada disini menggunakan kamera DSLR. Jadi, kalian harus ikutin gue terus untuk mencari foto penampakan yang dilihat oleh Tasya. Halo? Sumpah. Baru sampai sini aja gue udah merinding banget. Kalau kalian lihat. Menurut gue ini tempat aneh. Dan untuk fotografi, ini bagus banget. Karena flash gue bisa nyebar. Wow. Assalamualaikum. Dan kalau kalian lihat, disini banyak banget barang-barang yang memang udah berantakan banget. Jin paling suka, Pak. Biasanya di tempat-tempat yang kotor kayak gini. Halo? Disini terang banget. Kamera gue, Pak. Terang banget disini. Nggak dapet. Disini. Ini perbedaan kamera DSLR dan kamera handphone. Jadi, kalau di tempat yang agak kecil, maksudnya, di tempat yang agak sempit, gue biasa menggunakan kamera handphone. Kayaknya disini kita harus menggunakan kamera handphone, Pak. Coba gue untuk mengambil foto dari sini. Tapi ini aman ya? Aman. Untuk turun ya? Jadi, Goster, kalian harus lihat. Mungkin tadi kalian udah dikasih lihat sama Charlie ataupun sama Eric. Ini adalah, kalau kalian lihat, ini bukannya lantai, tapi ini adalah air. Wow, dalam juga, Pak. Mungkin gue disini aja kali ya untuk foto. Halo? Tapi gue merinding banget, Pak. Dari tadi, Pak. Kita coba... Kita coba review dulu, Pak. Oke, Goster. Tadi, beberapa foto yang pertama, kita coba untuk transfer semua foto yang ada di dalam desa liri. Kita pindahkan ke handphone. Ini gue akan coba transfer beberapa foto yang tadi sudah gue foto. Jadi, setiap foto yang gue ambil, itu gue menggunakan satu support, itu dua capture, maupun tiga capture. Jadi, ketika ada sesuatu yang menurut gue aneh, atau ada sesuatu yang menurut gue adalah sebagai penampakan, jadi nanti gue akan bandingkan antara foto satu dan foto kedua dari persekian detik. Sekarang kita review bareng-bareng. Jadi, ini nggak mungkin di-edit, karena ini kita review bareng-bareng, tanpa ada editan, paling gue cuma menaikkan kontras dari foto tersebut. Ini, ini kayak ada sesuatu, ya? Kayak ada sesuatu, ya? Nah, ini, 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 disini nggak ada, disini nggak ada, ini, ini foto kasur, nih. Coba kita naikin kontrasnya, coba kita edit, naikin kontras aja. Nah, coba. Bener kan, Pak? Bener-bener kan? Kayak ada yang duduk kecil, ya? Kayak ada yang duduk kecil, tuh? Nih. Merinding gue. Sumpah! Oke. Tuh. Nggak ada, kan? Iya. Jelas, jelas. Ini tadi, spot yang tadi gue foto-foto tepatnya, ya, Pak? Nanti kita coba cek lagi, ya? Nah, ini apa, nih? Nah, ini apa lagi, nih? Ini, ini bangku buka, nih? Ini yang merah. Anjir, Pak! Anjir! Yang merah, yang merah, tadi. Tunggu, bentar, gue naikin kontras lu. Oh my God! Serem banget, men! Wow! Coba yang tadi, yang... Ntar lu, gue WhatsApp dulu, Pak. Gue WhatsApp dulu, biar gue seru di rumah, semuanya tahu kalau ini tuh kita nggak edit, cuma kita naikin kontras. Coba kita simpen dulu. Coba kita lihat foto perbandingannya. yang tadi gue nyalain. Kosong. Kosong, nggak ada. Nah, ini kayak ada sosok merah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, Pak? Iya, kelihatan. Kelihatan merah. Oke. Wow. Coba kita lihat foto yang kedua. Kayaknya ada yang aneh, nih. Dari foto ini. Benar. Nah. Nah. Benar. Cewek ini? Bukan, ya. Bukan, ya. Bukan, ya. Yang ini tuh nggak ada, Pak. Foto perbandingannya itu. Nggak ada. Kosong. Kosong. Wow, gila banget, ya, tempat. Ini kayak anak kecil, nih. Tapi ini anak kecil, bukan sih, nih. Ini anak kecil, nih. Coba kita naikin kontrasnya. Kita naikin kontrasnya. Ini, nih, nih. Kalau yang ini ada anak kecil, ya, Pak? Kayak ada anak kecil, ya, Pak? Kaca kayaknya, ya? Iya. Tapi yang ini kayak hitam berbunuh, Pak. Di sini, tapi... Tapi yang ini ada di depannya. Nah, yang ini nggak ada, ya, Pak? Tuh. Kosong. Iya. Ini apa, ya? Putih, ya? Ini putih apa, ya? Coba gue naikin kontrasnya. Kita naikin kontrasnya juga. Di satu tempat yang sama. Pertama, di sini ada kayu. Di sini, nggak ada... Nggak padat, ya, Pak? Putih padat, ya. Tapi foto keduanya. Nih, kayak ada putih padat, ya? Dan sekarang, Goster, kita akan cek tempat-tempat di mana aja yang gue mendapatkan sesuatu yang gue duga sebagai penampakan. Halo? Mana, Pak? Ada lemari. Oh, iya. Nah, Goster, kalian lihat sendiri. Tempatnya masih sama. Gue merinding, Pak. Dan ini nggak ada apa-apa. Matiin, Pak. Kamera lo, Pak. Nah, ini kayak ada sosok warna merah. Dan ini tempatnya di sini. Kita cari lagi, Pak. Ada kasur, Pak. Ini kasur, Pak. Ini, ini. Di sini, di sini. Oh, ini kasur. Assalamualaikum. Wah. Goster. Nah, ini kasur. Tepat di kasur ini, nih. Di sini, ya, Pak? Iya, betul. Coba kita lihat. Astaga. Astagfirullahaladzim. Oke, Goster. Gue sekarang udah keluar dari gedung yang dimana gue ngerasain ketakutan serius. Dan gue bener-bener dapet beberapa sosok penampakan yang diceritain Tasya sama Erik. Dan ini menurut gue adalah gila banget gedung. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Malah gue kayaknya ragu, deh. Kayaknya gue ragu, deh. Sama. Sama. Dia sama. Nangis. Maksudnya dia udah meninggal. Gusnya. Gue satu enggak. Cuk, jangan nangis gusnya. Samaik Himalas. 개 doninan. inflamm. Samaik Himalas. maken. Yerah. If so, loH. ác mer不要. In nie? Yang사� nig utiliser. Ma. Awak misery. generis. Terima kasih.